Selamat malam, Bung Fris, dan juga Mbak Bibip. Selamat malam, Bib. Sehat lanjut. Saya ingin ke Bung Fris dulu ini soal Presiden diminta hadir dalam persidangan untuk mengklirkan sejumlah hal begitu. Bagaimana? Kalau kita mengacu kepada pasal 38 dari PMK 4 2023, Mbak, terkait dengan alat bukti. Alat bukti itu kan ada beberapa item ya, ada namanya saksi, ada namanya dokumen, ada petunjuk, ada keterangan pihak lain. Artinya adalah di dalam untuk mendalilkan sesuatu, para pihak dapat mempergunakan segala jenis alat bukti yang telah disepakati ataupun telah diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi apabila dalam proses tersebut pemohon ingin mendalilkan, ada dokumen-dokumen lain yang dapat dihadirkan. Kami sebagai tim hukum 42, kami menyerahkan seluruh itu kepada kebijakan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Kami berpendapat misalnya dalam hal untuk pemanggilan empat menteri besok yang bakal akan hadir. Itu merupakan sebuah kejelasan untuk kita tahu siapa pihaknya dan hal-hal yang mengenai Bansos yang mungkin selama ini menjadi perdebatan dapat dijelaskan lebih jelas dan lebih clear. Dari para empat menteri tersebut. Dan seandainya pun misalnya Mahkamah Konstitusi mau memanggil pihak-pihak lain, tentu saja itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun sebenarnya Mbak, kita harus bertanya, sebenarnya yang mau kita hadirkan adalah apakah yang kita hadirkan orangnya atau kualitas dari keterangan atau saksi yang akan dihasilkan? Bukankah itu yang selalu menjadi perdebatan dalam tiga atau empat hari terakhir mengenai saksi dan ahli? Bukankah kualitas keterangan yang dihasilkan itu yang akan memberikan kepastian bagi Hakim Mahkamah Konstitusi? Oke, tapi kalau gini, kan banyak disebut ini Presiden dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga dianggap bahwa segala kebijakan diambil itu muaranya juga pada Presiden. Maka kemudian penting untuk menghadirkan Presiden dalam persidangan bagaimana? Dari persidangan hari ini saja, tadi misalnya Pak Aceh bisa menjelaskan bagaimana prosedur terkait dengan Bansos atau perlindungan sosial dalam kategori besar. Dan Bansos merupakan bagian kecil daripada apa yang merupakan dari perlindungan sosial tersebut. Sudah jelaskan bagaimana itu merupakan kebijakan DPR, bahkan itu merupakan banyak kebijakan-kebijakan DPR ataupun Komisi 8 mempergunakan bahas sosial tersebut. Tadi kita juga bisa menjelaskan bagaimana peran PJ. PJ tidak dapat bisa melakukan banyak kalau sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh paslon 1 dan paslon 3. Kalau misalnya PJ tersebut bisa bertindak misalnya, bukankah dia juga terdekat sama aturan-aturan lainnya. Dan kalau misalnya Mbak, kalau kita kepada realita politik ya, realita politik. Kalau misalnya wali kota, bupati ataupun gubernur itu yang petahana misalnya dalam sebuah pilkada. Belum tentu juga dia jaminan bisa terpilih kembali. Kok bisa tiba-tiba sebuah PJ yang orang yang baru datang ke sebuah daerah langsung bisa menggerakkan. Saya rasa itu selalu mengambil penafsiran yang terlalu luas dan seakan-akan PJ tersebut merupakan sebuah kebijakan dari Pak Presiden. Sedangkan tadi sudah ada konfirmasi dari Ketua Komisi 2. Jadi tidak perlu Presiden begitu ya? Kami bisa melihat dari dokumen-dokumen yang ada, dari keterangan-keterangan yang ada, bisa disimpulkan apa yang diinginkan oleh paslon 1 dan paslon 3. Jadi informasi apa yang dia inginkan dapat dibaca dan bahasa dilihat dari para ahli yang disampaikan. Baik, saya ingin ke Mbak Bibie dulu. Mbak Bibie, kalau menurut Anda sendiri bagaimana perluka Presiden kemudian hadir dalam sidang di MK ini? Kalau menurut saya perlu ya. Karena ujung dari semua persoalan yang didalilkan oleh pemohon dua-duanya sebenarnya adalah kewenangan dari Presiden Jokowi. Dan kita tahu persis, kalau tadi Mbak Nilu juga menyebutkan, berkali-kali diucapkan, terus tadi Pak Hotman juga bilang kok sakan-akan yang disidang Pak Jokowi. Ya jelas begitu, karena seluruh Indonesia tahu dari awal bahwa orang yang bernama Gidan Raka Buming Raka adalah putra dari Presiden Jokowi. Dan justru dalilnya adalah bukan hanya Bansos, tapi semua dalil lainnya yang kalau kita baca runut di permohonan, saya sebut nama paslonnya saja ya, bukan dengan perkara. Paslon 01 dan 03 itu dua-duanya memang mengarah pada bagaimana adanya penyalahgunaan kekuasaan Presiden untuk kepentingan salah satu paslon. Dalilnya begitu, sehingga perlu juga dihadirkan orang yang memang diduga menggunakan wenangnya untuk memuluskan suatu relasi nepotisme ini yang ujungnya memang ada di orang itu. Jadi sebenarnya ini akan baik sekali untuk menambah keyakinan hakim tentang konsumen yang tengah dibangun. Kalau empat menteri yang kemudian besok akan hadir, itu tidak cukup mewakili misalnya atau memberikan keyakinan pada hakim atas dalil-dalil yang disampaikan oleh 01 dan 03? Kita belum tahu ya, karena besok saya belum tahu juga seberani apa misalnya orang-orang seperti Ibu Sri Mulyani, kalau yang lainnya saya kira sudah jelas positinya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi intinya kemungkinan untuk menghadirkan Pak Jokowi itu jangan ditutup dulu, karena kita mesti paham ini yang dibangun adalah sebuah argumentasi, sebuah konstruksi hukum. Bukan untuk mendakwa seorang Presiden, memang bukan di sini tempatnya. Jadi lihat konstruksi hukum yang sedang dibangun. Oke, Bung Frits tadi, Bibi mengatakan bahwa tidak hanya sekedar Bansos kemudian yang dalil yang disampaikan 01 dan 03, tapi ada penggunaan kekuasaan yang begitu luas gitu, itu yang perlu diklirkan oleh Presiden bagaimana? Dalam proses yang ada di Mahkamah Konstitusi dan setiap persidangan lainnya, setiap yang memohon, setiap yang mendalilkan dia harus bisa membuktikan. Bukankah kita sudah sepakat apabila memang pemohon 1 dan 3 merasa ada penyalahgunaan kewenangan? Bukan, misalnya, kalau saya memakai term yang dipakai oleh pasun 1 dan pasun 3, harusnya mereka yang dapat membuktikan foto, dalil, dokumen, sistem, strategis, hal-hal tersebut adalah sesuatu yang dapat mereka sampaikan di dalam persidangan. Cuma sekarang pertanyaannya adalah, apakah Mbak Nilu bisa melihat, apakah dari ahli dan saksi yang disampaikan dalam dua hari terakhir, apakah dapat membuktikan hal tersebut? Janganlah sebuah pembuktian itu menjadi sebuah pembuktian terbalik jadinya. Jadi Presiden atau KPU ataupun Bawasul harus mengungkapkan bahwa tidak ada hal-hal sebagaimana yang diperkatakan ataupun yang diduga oleh pasun 1 dan pasun 3. Jadi pembuktian tersebut itu harus bisa menjadi beban daripada pemohon 1 dan pemohon 3. Saya setuju sama Bibi bahwa perlu ada sebuah kejelasan, tapi apakah sebuah kejelasan itu harus dengan kehadiran saksi? Karena kita ingat dari kacamata hukum pembuktian ada alat bukti lain selain daripada kesaksian. Oke, Mbak Bibi bagaimana? Ya, jadi saya ingin mengingatkan publik secara umum sih Mbak Nilu bahwa sebuah persidangan itu memang dalam proses pembuktian kita seperti membuat puzzle. Kan pasti banyak di antara kita suka main puzzle. Jadi ada puzzle pieces, ada kepingan-kepingan yang sedang disusun. Jadi memang repotnya adalah di media sosial juga banyak beredar hanya potongan-potongan narasi. Bahkan potongan bukan hanya narasi di dalam persidangan, tapi juga konversi pers yang menimbulkan persepsi yang keliru. Tapi sebenarnya kita harus pahami bahwa nanti setelah proses pembuktian selesai, pieces of puzzle ini bakal dirangkai jadi suatu kerangkai yang utuh untuk melihat perkara ini. Nah, di mana letak keterangan presiden bisa menguntungkan? Untuk memberikan satu bagian yang lebih spesifik dalam puzzle itu untuk memperjelas apakah benar. Karena kuncinya memang ada di presiden. Karena yang jadi soal dari semua ini adalah relasi nepotisme dari seorang presiden dengan salah satu paslon. Oke, tapi kalau menurut Anda besarkah peluangnya? Kalau MK kemarin kemudian akhirnya menghadirkan empat menteri, apakah besar peluangnya mungkin presiden bisa dihadirkan dalam sidang Mbak Bibip? Ya, kalau di titik ini saya kira pertimbangan kita mesti melihat dulu, saya kira hakim juga akan menimbang setelah empat menteri besok akan memberikan keterangannya, baru mereka mungkin akan memutuskan perlu atau tidak. Tapi intinya jangan ditutup dulu kemungkinan ini, karena kita harus fokus pada persoalan nepotismenya itu yang ingin diangkat. Oke, tapi kalau misalnya di presiden, kalau di menteri kan hakim sudah memberikan penyampaian ya di awal bahwa tidak ada pertanyaan dari pihak manapun, hanya dari hakim saja. Kalau misalnya presiden nanti, kalau memang ingin mengklirkan, apakah perlu ada tanya jawab seperti itu kira-kira Mbak Bibip? Aturan mainnya memang kalau hakim yang memanggil, mahkamah yang memanggil, maka hanya hakim yang bisa bertanya. Tapi nanti kita lihat saja perkembangannya karena seluruh kewenangan mengenai pengelolaan ruang sidang ada di tangan hakim. Oke, baik. Mbak Bibip, terakhir begini. Kalau sejauh ini yang sudah berjalan, bagaimana posisinya ini? Cukup kuatkah dari pihak yang bersengketa ini? Ya, saya kira sampai dengan hari ini, kalau dilihat dari semua saksi dan ahli yang sudah dihadirkan, sebenarnya gelagatnya ataupun konstruksi hukum yang dibangun, cukup kuat dari pemohon atau paslon 01 maupun 03. Tapi besoklah ini yang akan menentukan sebenarnya sejauh mana hakim bisa menggali dari 4 menteri. Tapi fakta bahwa hakim sudah mau mengundang 4 menteri itu, itu juga suatu sejarah penting dan saya kira sebabnya adalah karena hakim mulai teriakinkan dengan konstruksi hukum yang tengah dibangun. Baik, kalau Bung Fritz bagaimana keyakinan Anda soal muara dari sengketa apil pres yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi ini? Mbak Nilo, bukankah kita semua sama-sama percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan sebuah keputusan yang terbaik? Dan kepercayaan tersebut sama-sama kita lakukan sebagai paslon 01, 02, 03. Dan kami tentu juga percaya bahwa Mahkamah akan memilih dan melakukan apa yang dianggap Mahkamah penting dalam rangka untuk menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Jadi kami percaya kepada proses yang akan diambil oleh Mahkamah. Oke, terima kasih Bung Fritz dan juga Mbak Bibip sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam Sehat Selalu. Ya Bib, sampai ketemu.